Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di channel aku. Oke guys, kita udah ngebahas Kate Diab sampai ke part 6. Tapi kali ini videonya agak sedikit berbeda. Dimana di video kali ini gue bakal mengungkap fakta-fakta baru yang gue temukan dari video-video Kate Diab yang belum pernah gue bahas di video-video gue sebelumnya. Tapi kalau misalkan kalian belum nonton episode yang kemarin-kemarin, gue saranin kalian buat tonton dulu supaya kita bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng. Semua linknya udah gue taruh di description box di bawah. So, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Oke guys, beberapa minggu ini, kalau denger nama Kate Diab itu pikiran gue udah kemana-mana. Mulai dari teori kalau Doi ini diculik, disiksa, sampai katanya Doi ini sekarang udah meninggal. Tapi pernah gak sih kalian ngebayangin gimana ekspresi Kate Diab kalau Doi pas lagi happy? Apakah dia senyum, dia ketawa, atau ekspresi Doi memang gitu-gitu aja? Nah pas gue research video-video Kate Diab, gue tontonin tuh videonya satu-satu. Gue nemuin momen yang menurut gue ini sangat langkah, dimana gue ngeliat Kate Diab joget-joget sendiri di depan kamera. Gue bingung, Doi ini ngapain? Sekarang gue pengen kalian perhatikan dulu video yang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah kalian udah liat dengan jelas kan di video yang barusan. Seseorang yang katanya diculik, disiksa, dipaksa buat makan, sampai dibunuh, Doi bisa setenang itu. Joget-joget di depan kamera sambil senyum-senyum. Nah menurut gue video ini salah satu video yang membuktikan bahwa Kate Diab ini sebenarnya gak diculik. Doi baik-baik aja dan Doi gak kenapa-kenapa. Setau gue nih, memang ada orang-orang tertentu ya kalau misalkan dia lagi makan, terus dia enjoy dengan makanannya, misalkan makanannya tuh enak banget, atau dia suka banget dengan makanannya, dia bisa makan sambil gerak-gerak gitu guys. Gue gak tau ya, tapi memang gue kenal ada orang yang seperti itu. Tapi gue juga pengen denger nih, gimana menurut kalian? Apakah apa yang dia lakukan ini bener-bener inisiatifnya dia sendiri? Atau Doi ada yang nyuruh? Seperti yang kalian tau ya, YouTuber itu pasti punya kenalan sesama YouTuber. Dimana mereka mungkin pernah collab, atau bikin video bareng. Tapi mungkin cuma gue ya, YouTuber satu-satunya yang gak pernah collab, gak ada kenalan YouTuber, gak terkenal juga. YouTuber ASMR luar negeri itu juga ada geng-gengnya. Di beberapa video Kate, gue amatin ada beberapa YouTuber ASMR luar negeri, yang sepertinya punya kedekatan tersendiri dengan Kate Diop. Karena mereka ini kayak sering komen-komen di videonya Kate Diop. Gue cerita dari awal dulu ya, tanggal 26 Oktober 2018, seorang YouTuber ASMR dari Amerika bernama Awesome Austin, memulai sebuah challenge bernama Chicken Nugget Challenge. Di challenge itu, dia mengajak YouTuber-YouTuber ASMR lain untuk ikut challenge-nya dia. Ada beberapa syaratnya, dimana di video itu mereka harus makan Chicken Nugget, dan dalam jumlah minimal 20. Selain itu, mereka juga harus nge-tag 5 YouTuber lainnya buat ikutan challenge ini. Dan di video itu, Awesome Austin makan 100 Chicken Nugget. Menurut gue ini wow banget ya. Awesome Austin juga nge-tag 5 YouTuber ASMR lainnya. Nah, salah satu di antaranya itu adalah SAS ASMR. Persis sehari setelahnya, SAS ASMR membuat video yang sama. Tapi di situ dia cuma makan 20 Chicken Nugget aja. Jadi dia cuma ngikutin syarat minimumnya aja. Dan di situ dia lanjut nge-tag 5 YouTuber lainnya. Tapi di antara semua nama yang di-tag dari tadi, itu nggak ada Kate Diop. Kayaknya pada waktu itu, channel Kate Diop ini masih belum terkenal. Viewersnya masih belum banyak. Dan kasus Kate Diop ini belum muncul ke permukaan. Seminggu setelahnya, Kate Diop kembali mengupload sebuah video di mana dia makan seafood kesukaannya. Bukan Chicken Nugget ya. Karena setau gue, Kate Diop ini memang suka banget makan seafood. Hampir di semua videonya dia makan seafood. Dan sama sekali dia nggak pernah makan Chicken Nugget. Tapi, ternyata di video Kate yang itu, ditonton oleh SAS ASMR ini. Nah, si SAS ini komen di video Kate yang tadi. Dia nantangin si Kate buat ikutan challenge Chicken Nugget yang tadi. Dan tentu aja si Kate langsung tertarik buat ikutan. Kate menjawab, kalau dia bakal terima tantangan dari SAS ASMR ini di next video. Tapi nggak tau kenapa, di video Kate yang ini, nggak cuma SAS ASMR, tapi juga banyak YouTuber-YouTuber ASMR gede lainnya yang komen di video yang sama. Kayak Beast Mode dan Bluff's Life. FYI aja, channel Bluff's Life ini adalah channel yang menciptakan resep Bluff's Sauce. Bluff's Sauce itu adalah sauce yang dipakai hampir di semua video Kate Diop. Dan beneran aja, 9 hari setelahnya, Kate mengupload video di mana dia makan 151 Chicken Nugget. Wow! Dan menurut gue ini gila banget sih. Jadi Kate Diop ini bukan cuma menerima tantangan dari SAS ASMR yang tadi, tapi juga berhasil memecahkan rekor. Dan seharusnya di video yang tadi, Kate Diop itu nge-tag 5 YouTuber lainnya buat ikutan challenge ini. Tapi di situ Kate Diop cuma nge-tag satu nama YouTuber, yaitu Matt Stoney. Buat kalian yang nggak tau, Matt Stoney ini adalah salah satu YouTuber mukbang dengan subscriber terbesar di YouTube saat ini. Dari sini kita bisa tau kalau misalkan Kate ini orangnya pede banget. Bayangin aja, dia berani buat nge-challenge YouTuber mukbang dengan subscriber terbesar di YouTube saat ini. Setelah gue cari-cari, ternyata Matt Stoney ini nggak ngikutin Chicken Nugget Challenge yang tadi. Tapi dia pernah bikin video mukbang nugget di channel YouTubenya. Video itu dibuat 6 tahun sebelum Chicken Nugget Challenge ini ada. Jadi Matt Stoney ini udah nyobain buat makan Chicken Nugget sebelum YouTuber ASMR lainnya bikin video yang sama. Dan Matt Stoney cuma berhasil buat makan 120 Chicken Nugget. Jadi masih banyakan Kate Diop. Lagi-lagi di video itu, SASSMR komen. Dia memuji kehebatan Kate dan bilang kalau dia jadi fansnya sekarang. Bahkan, dia juga takjub kalau sampai Matt Stoney menerima tantangan Kate Diop. Tapi ternyata tidak. Gue nggak tau apakah Matt Stoney ini nggak tertarik buat ikutan challenge ini atau dia sama sekali nggak notice kalau namanya di-mention di video Kate Diop. Nggak cuma sampai di situ, SASSMR juga sempat nanyain ke Kate Diop apakah dia punya akun Instagram. Dan Kate menjawab kalau dia belum punya IG. Tapi dia bakal coba buat bikin dalam waktu dekat. So, dari video-video Kate Diop, gue bisa menemukan kalau ternyata Kate Diop ini sepertinya punya kedekatan tersendiri dengan SASSMR. Tapi gue juga nggak tau apakah cuma sekedar komen-komenan di video YouTube atau mereka punya personal connection. FYI, SASSMR ini tinggal di Kanada. Dan Kate Diop, di profile YouTubenya, lokasinya ada di Amerika. So, pastinya lokasi mereka lumayan dekat. Tapi gimana nih menurut kalian? Mata Ki. Beberapa minggu ini, gue udah ngabisin banyak banget waktu buat nontonin video-video Kate Diop. Dan gue banyak banget menemukan hal-hal aneh. Ada satu yang menurut gue wajib banget buat kalian lihat. Dimana di momen ini, gue menemukan Kate secara tidak sengaja, dia menundukkan kepalanya terlalu bawah. Ini merupakan momen dimana gue bisa ngeliat gambaran wajah Kate yang paling jelas dari semua videonya. So, gue pengen kalian perhatikan cuplikan video Kate Diop yang berikutnya ini. Baik-baik. Sub indo by broth3rmax Di situ yang keliatan cuma salah satu mata Kate aja, yaitu mata kirinya. Kalau gue close up, di situ keliatan banget bulu matanya panjang, bola matanya hitam, dan di bagian kelopak bawah matanya itu merah banget. Kayak orang habis begadang atau orang kurang tidur ya. Walaupun gue tahu ada beberapa orang yang memang matanya gampang merah. Tapi serius, ini momen yang langka banget guys. So, gimana menurut kalian? Dari semua teori-teori yang bermunculan tentang Kate Diop di internet, apakah tergambar dari sorot mata Kate ini? Apakah Kate Diop keliatan happy atau sedih? Komen di bawah. Nah, yang satu ini paling aneh sih menurut gue sebenarnya. Persis di part yang kemarin, gue sempat ngebahas tentang fakta-fakta yang menguatkan bahwa Kate Diop ini menyembunyikan seseorang di bawah mejanya. Mungkin juga di video kali ini, ini bisa menjadi salah satu bukti yang menguatkan teori itu. Ada beberapa info yang bilang ke gue, minta gue buat ngecek salah satu video Kate Diop di mana di video itu katanya ada sebuah kejadian yang aneh yang sulit buat dijelasin dengan akal sehat. Coba kalian lihat dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Barusan, kalian bisa lihat sendiri. Sebuah mangkuk yang berisi sos di depan Kate Diop bisa bergeser sendiri tanpa disentuh tangan Kate Diop. Nah, aneh kan? Ada beberapa kemungkinan sih menurut gue dari fenomena yang barusan. Mungkin aja posisi meja Kate Diop ini nggak ada atar. Jadi kalau mangkuknya itu diletakkan di atas meja dan posisinya agak nggak pas, bisa geser sendiri karena gravitasi. Yang kedua, bisa jadi mejanya tadi itu nggak sengaja kedorong sama badannya Kate. Yang gue lihat, memang mejanya itu kayak agak geter dikit ya. Kemungkinan yang ketiga, ada orang yang bersembunyi di bawah meja Kate. Katanya sih ada yang bilang ke gue kalau mangkuk Kate ini digerakin pakai magnet. Menurut gue teori yang ini agak nggak masuk akal sih. Dan teori yang terakhir, katanya mangkuk Kate Diop yang tadi itu digerakan oleh jin. Jin ini yang dipercaya membantu Kate Diop selama ini dalam membuat videonya. Dan jin ini juga yang sebenarnya makan semua makanan Kate. Maka dari itu, walaupun Kate makannya banyak banget, badannya tetap kurus kerontang. Gimana menurut kalian? Teori mana yang menurut kalian paling masuk akal? Apakah benar Kate Diop ini memelihara jin? Atau jangan-jangan mangkuk Kate Diop ini gerak sendiri cuma karena efek gravitasi aja? Oke guys, buat pembahasan yang terakhir ini, menurut gue agak kocak dan mengandung hoax ya. Jadi di video gue beberapa waktu yang lalu, banyak yang komen katanya Kate Diop ini udah ditemukan di Albania. Dan ternyata seperti yang gue bilang tadi, sesat. Oke, jadi katanya gini. Kalau kalian masukin ke Google, email Kate Diop yang terdaftar di Youtubenya, yaitu kate.yap26.gmail.com Di situ akan muncul sebuah lokasi di Google Maps bernama Apartmany Kate Ohrid. Dan kalau gue klik, maka gue akan diarahin ke sebuah koordinat di Google Maps. Nah, disinilah katanya tempat Kate diculik, disekap, katanya juga ini tempat tinggal penculit Kate, dan segala macem. Dan katanya karena nama apartemen ini ada nama Kate-nya yang sama dengan nama Kate Diop. Apa iya karena nama apartemennya Kate, jadi Kate Diop ada di situ? Masa pemikirannya sesimpel itu. Dan gak usah kita ngebahas jauh-jauh deh ya. Lokasi apartemennya aja udah salah. Bukan ada di Albania. Apartemen ini jelas-jelas ada di Makedonia Utara. Dan itu dua negara yang berbeda. Makedonia Utara itu posisinya ada di sebelah timur dari negara Albania. Terus katanya lagi, karena warna interior di kamar apartemen itu sama dengan background di video-video Kate Diop. Coba deh, kalian perhatikan dulu background di video Kate Diop. Ada gak sih yang menarik dari background di video Kate Diop? Menurut gue gak ada. Di situ cuma tembok putih aja. Itu bisa dimana aja, guys. Background rumah gue juga temboknya putih. Masa Kate Diop syuting di sini? Lagian, apartemen dengan model kayak gitu gak usah jauh-jauh di Makedonia Utara. Di Jakarta juga banyak. Masa iya gue tulis di judul Kate Diop ditemukan di Jakarta? Kan gak mungkin lah. Dan sampai saat ini, gak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan di mana posisi Kate Diop yang pasti. Oke guys, gue rasa cukup gitu aja untuk episode kali ini. Makin lama, makin banyak teori-teori dan asumsi-asumsi yang berkembang di internet tentang Kate Diop ini. So, kalau misalkan kalian dengar ada informasi terbaru tentang Kate Diop, please DM gue di Instagram. Dan gue bakal update lagi as soon as possible kalau misalkan gue dapat informasi yang terbaru yang menarik buat kita bahas di next video. So, as always, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya gak ketinggalan. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax